Halo teman-teman semua, hari ini ada informasi berita tentang Sibi. Ketua Pusbi Simbo yang bernama Laura mengatakan bahwa Sibi itu bukan bahasa, melainkan sebuah sistem. Papa dan mamanya Laura itu penyandang tuli. Sehari-harinya, ia terbiasa berbahasa isyarat alami, ya, namanya Bisindo, maka tidak mengerti dengan adanya Sibi. Sibi itu berfokus dengan struktur pada bahasa Indonesia alisan. Itu bagus untuk membantu anak dalam sekolah memahami tata bahasa Indonesia secara tepat. Kalau Bisindo, itu kajiannya lebih luas. Ada hubungannya dengan, yang pertama, budaya tuli, dan yang kedua, identitas tuli. Contohnya, ada isyarat nama panggilan. Nah, itu pengaruh kuat dari budaya ke bahasa isyarat. Nah, itu penting. Jagalah budaya tuli Indonesia. Jaga Bisindo ya. Sekian berita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak.